Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Ini membahasannya sosiologis yang agak panjang Teman kalau kita mau merujuk kepada permasalahan intinya munculnya yang namanya isu kesetaraan gender Saya katakan bahwa justru itu membolemi kaum perempuan Saya kasih contoh misalnya begini Anggap kita punya pabrik semen Semen satu sak 20 kilo misalnya ya Kalau ada satu orang laki-laki pekerja laki-laki Ketika dia harus mengangkat Beban 20 kilo 30 kilo mungkin dia akan dengan mudah Diletakkan di punggungnya dan kemudian dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain Bagaimana jika perempuan yang secara fisik Dia lebih lemah umumnya dibandingkan orang laki Kemudian dia diberi Tingkat kesetaraan dengan orang laki-laki Maka dia harus mengangkat beban yang sama dengan rekan kerjanya dia Bukankah ini adalah suatu ketoliman terhadap perempuan Apalagi perempuan mengalami masa-masa seperti masa periode bulanan Yang pada saat itu betul-betul keadaannya sangat susah Dibandingkan hari-hari yang lain Apakah akan disamakan juga Ini kalau kita mau mengatakan ada kesetaraan Maka harus setara dalam semua hal Tidak ada yang namanya cuti hamil Tidak ada yang namanya cuti bulanan Dan periode menstruasi misalnya Tidak ada lagi cuti saat menyusui dan yang lainnya Cuti melahirkan Karena apa? Karena harus disetarakan dengan orang itu ya Bukan ini sebuah kegoliman terhadap perempuan Dan umumnya gaji seorang pekerja perempuan itu lebih rendah Daripada gaji seorang pekerja laki-laki Di sini perempuan yang justru munculnya isu kesetaraan gender itu Menggolimi kaum wanita Nah bagaimana dengan wanita? Apakah dia kalau memang Oke lah diterima tidak setara Karena menggolimi Boleh gak sekarang perempuan untuk keluar beraktifitas Di tengah masyarakat Meniti karirnya Boleh-boleh silahkan Gak ada masalah Islam tidak akan pernah mencegah Partisipasi seorang perempuan di luarnya Tentunya dalam porsi Yang dia harus menjaga Apa namanya Keislamannya Dia harus menjaga Hijabnya Dia harus menjaga misalnya Kehormatan keluarganya Dan yang lain-lainnya Yang memang Merupakan satu kelajiban bagi seorang perempuan Juga juga harus menjaga Harus tetap menjalankan tugasnya Sebagai seorang istri atau seorang ibu Walaupun diaktifitas masyarakat Sampai jumpa